Intro Nah kalo Kianu, karena Kianu masih 14 tahun, Alhamdulillah lah Artinya dia masih sangat menggilai bola Yang sebenernya bikin maminya agak sedikit-sedikit melo Dan agak sedikit-sedikit ya gimana ya karena nganterin Terus liat lapangan ijo lagi Ternyata hal yang dulu saya tidak sukai karena meninggalnya Mas Aji ya Itu dinampakkan lagi gitu sama Allah Jadi yaudahlah nikmatin gitu ya Ngeliat Kianu bikin gol-gol yang cakep gitu kan Dan selebrasinya yang aduh Itu kan kayak ngeliat Mas Aji dulu gitu ya Tapi ya Bismillah aja lah Alhamdulillah Benar-benar ini kan melihat juga Kianu kan di followers Instagramnya Banyakan yang mengikuti kan dari kaum Magitani Banyak juga yang menggembari Kianu Dari apa namanya penampilannya Mungkin Bunda sendiri melihatnya sebenernya apa sih Bunda? Ya kalo saya tuh melihat Kianu kayak ada Mas Aji aja di rumah ya kan Artinya maksudnya gaya aja juga Yang kadang-kadang nyelene gitu ya Itu persis banget sih Ya gaya bicaranya Terus kalo misalkan kayak kemarin Habis main bola Terus Prof. Effendi lah Itu dosen saya dulu tuh bilang Ya Allah Ji itu anakmu tuh jalannya persis kayak Aji Jadi kadang-kadang tuh ada rasa Hmm selalu pasti dikaitin sama I mirip banget ya sama Mas Aji ya I mirip banget dan ternyata kan after ya 12 tahun Itu selalu Mas Aji tuh ibaratnya ada terus dalam setiap hariku Karena ketika aku bersama Kianu Orang selalu bilangnya Ya Allah kayak Mas Aji ya Dari itu dia bikin bolanya, tendangan, golnya Itu persis banget kayak Aji kalo bikin bol Pasti ngomongnya begitu kan Itu kadang-kadang bikin meleleh ya Aku sih ketawa-ketawa aja Tapi kadang-kadang kalo pulang masuk ke mobil ya Allah Yaudah lah bismillah deh Tapi kan bisa dikatakan kayak memang mobil Mobilnya ngulang dari Bapakmu sendiri ya Kalau misalkan apa sih? Sebenernya dari dulu tuh Kianu udah suka bola Tapi mungkin karena aku masih begitu Ya mungkin aku trauma kali ya Jadi pas Kianu tuh kelas 4 atau kelas 3 SD tuh Dapat tawaran untuk beasiswa di Barka Di Barcelona lah begitu Ya kan akunya emang tidak mengizinkan Karena aku bilang sama Kianu udah lakin Maksudnya aku bilang Pak Ipna Kianu waktu itu masih belum begitu mengerti ya Jadi pas dapat formulirnya Aku bilang sama Ipna Ya gak mungkin lah Ipna Maksudnya Ibu tuh kepisah terlalu jauh dari Kianu Sementara Kianu ini yang selalu meluatin Ibu nih Ipna Aku bilang ke Pak Ipna kan sofirku Udah lah gak apa-apa deh Terus kalo boleh sih Ipna Jangan terlalu disodorin main bolanya ya Basket aja deh Nah itu udah dicoba di alih-alihkan sih Tapi ya balik-baliknya bola lagi-bola lagi gitu Nanti memang traumaannya Ipna sendiri masih belum hilang dari sekarang Iya jadi ya biar bagaimanapun juga kan Kehilangan Mas Aji setelah Mas Aji main bola itu kan cukup banyak membuat aku tuh agak sedikit Susah ini ya susah melupakan scene yang itu Dan lagi-lagi kan Kianu Sekarang apalagi misalkan di sekolah dia masuk di tim yang harus tanding siap minggu Terus dia latihan terus Akunya kan sebenernya yang di mana ya Tapi yaudah loh ya Allah Emang harus menerima bahwa anakku tuh suka dan cinta bola Terima kasih